Assalamualaikum guys, jangan lupa untuk aktifkan notifikasi dari channel Ifasan dengan cara tekan tombol subscribe, lalu tekan tombol lonceng, karena subscribe itu gratis-gratis-gratis guys Pernah ngerasa takut gak sih guys saat kita melihat swab test yang dilakukan lewat hidung? Eits, tapi sebelumnya apa sih swab test itu? Swab test adalah pemeriksaan untuk mendeteksi virus corona yang disebut juga dengan tes PCR Selain itu guys, swab test dilakukan dengan mengambil sampel apus dari saluran pernafasan, misalnya hidung, dan tenggorokan Nah itu guys sekilas tentang swab test Kali ini Ifasan akan membagikan tips agar tidak terasa sakit jika melakukan swab test lewat hidung Yang tentunya didapat dari pengalaman pribadi ya guys Pertama pasien akan ditanya dulu nih guys, sedang dalam kondisi flu atau hidung tersumbat Jika seperti itu guys, maka disarankan oleh dokter untuk meniup nafas atau membuang nafas terlebih dahulu Jika kondisi tubuh kita sedang normal, maka yang bisa dilakukan guys Guys, ini kondisi saat sehat ya Bisa dilakukan dengan mendongakkan wajah sedikit ke atas Lalu tarik nafas perlahan sebelum dokter memasukkan cotton bud ke dalam hidung Lalu, cara ketiga setelah cotton bud masuk ke dalam hidung Tahan nafas perlahan saat cotton bud dimasukkan ke dalam hidung Berlangsung hanya 2 hingga 5 detik aja kok guys Sesuai pengalaman pribadi ya ini Hal tersebut dilakukan agar kita tidak tersedak atau merasakan sakit ya guys di hidung kita Lalu cotton bud akan dikeluarkan dari hidung Nah, selesai nih guys proses swab kita Tinggal tunggu hasil dari swab yang kita lakukan Gimana guys? Masih merasa takut dengan swab tas lewat hidung? Lindungi diri ya guys Sayangi keluarga, teman, dan orang di sekitar kita Dengan memakai masker, rajin cuci tangan, dan hindari kerumunan Semoga bermanfaat guys Sekian video dari channel Ivasan Dan terima kasih guys sudah menonton video ini Sekali lagi ya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Lalu tekan tombol lonceng Terima kasih guys